Assalamualaikum dulur, bagaimana kabarnya siang hari ini dulur, semoga semuanya tetap sehat ya, tetap semangat, horib food harus berlanjut ya dulur, jadi hidup kita harus move on, harus tetap berjalan, sambil mencari rezeki yang berkah. Nah, yang belum subscribe channel ini ya curaku-ragulah, biar channel ini bisa selalu memberikan informasi, segeralah subscribe. Jadi kali ini masih berhubungan dengan layanan publik ya, kali ini yang akan Mas Bro bahas itu adalah tentang jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan kehilangan pekerjaan, ya buat dulur-dulur yang saat ini kena PHK, ini harus diperhatikan ya, dinotis bahwa kita punya program yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan atau disingkat JKP. Apa itu JKP dan bagaimana mekanismenya? Simak terus ya dulur. JKP ini dimunculkan programnya adalah berkaitan dengan semakin maraknya setelah pandemi kemarin PHK yang bermunculan ya, salah satu manfaatnya kemudian muncullah ide, muncullah gagasan dari tiap kemenaker bahwa harus diberikan insentif lah, katakanlah semacam itu ya, insentif selama pekerja atau mantan pekerja itu kena PHK, ya kena imbas dari pandemi kemarin ya, sehingga banyak rasionalisasi, banyak efisiensi yang dilakukan perusahaan-perusahaan, sehingga apa ya, banyak sekali yang kena imbasnya, termasuk saya dulur. Jadi program JKP ini diberikan kepada kita yang kena PHK, itu untuk memberikan ya insentif atau stimulus ya, stimulus selama kita belum mendapat pekerjaan lagi, maka kita dapat dana tunai dari pemerintah ya. Ini manfaat salah satunya dari BPJS Ketenang Kekerjaan ya. Tapi balik lagi, ya disclaimer dulu bahwa tidak semua perusahaan memang mengikutkan pekerjanya dalam program jaminan pensiun atau jaminan kehilangan pekerjaan. Itu harus dicek dulu ya, dulur. Silahkan cek di aplikasi GMO, BPJS Ketenang Kekerjaan. Cek dulu apakah dulur-dulur semua juga sudah dikonsertakan dalam 5 program yang ada di BPJS Ketenang Kekerjaan. Salah satunya adalah jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan kehilangan pekerjaan, dan jaminan kematian. Cek dulu ya, dulur. Bagi dulur-dulur yang dapat atau diikutkan kepesertaannya dalam jaminan kehilangan pekerjaan, maka kita akan dapat yang namanya stimulus bulanan ya. Itu sebanyak 50% dari baji terakhir. Tapi yang di sini, yang dimaksimalkan adalah di 5 juta. Jadi 25% dari 5 juta tersebut. Maksimal dapatnya itu adalah 3 bulan pertama kita dapat sekitar angkanya 2.250.000. Kemudian di bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, itu dapatnya 1.250.000. Jadi yang 3 bulan pertama 50%, 3 bulan berikutnya 25% dari 5 juta. Lumayan lah, dulur buat beli jajan atau beli bensin ya, selama kita belum dapat kerjaan tetap, kita bisa jadikan modal dan sebagainya. Jadi bagaimana cara klaimnya? Nah, setiap bulannya itu kita diberi tugas ya. Kayak oleh game, menurut saya kasih misi itu loh. Kita punya misi untuk diselesaikan. Yaitu melamar 5 lawangan pekerjaan yang sudah disediakan di aplikasi Siap Kerja. Jadi dulur-dulur kalau mau klaim ini, harus didaftarkan dulu ya ke aplikasi Siap Kerja. Kemudian juga ada website-nya nanti diarahkan ke sana, untuk bisa mengklaim jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi setelah kita punya akunnya di aplikasi jaminan kehilangan pekerjaan di Siap Kerja tadi, maka tiap bulan kita harus melamar 5 lawangan, ya mengirimkan 5 lawangan pekerjaan kepada perusahaan-perusahaan yang terdata di situ. Terdata di situ semua. Jadi kita ada, nanti dikasih pilihan, kita mau melamar kemana saja, pilih 5 ya dulur. Kemudian dari 5 itu, nanti kita akan diberi dikasih ulang di akhir bulan. Sesuai dengan tanggal pengajuan kita. Selain misi 5, mencari lawangan pekerjaan, melamar pekerjaan tadi, bisa juga kalau misalkan dalam rentang 1 bulan itu, kita dapat panggilan kerja atau interview ya. Nah, itu bisa dijadikan salah satu buktinya. Jadi nanti bukti interview-nya di screenshot, undangannya di screenshot, nanti kita lampirkan. Nah, setelah tahapan verifikasi itu selesai, maka selanjutnya, data atau pengajuan lamaran dan interview tadi akan diverifikasi di akhir bulan. Nah, setelah itu nanti setelah verifikasi, apabila memang disetujui, maka dalam jam waktu maksimal 3 hari atau 4 hari kerja itu sudah cair. Jadi lumayanlah, ini untuk stimulus ketika kita akan mencari pekerjaan lagi setelah kehilangan pekerjaan karena PHK. Itu ya telur, sekilas tentang jaminan kehilangan pekerjaan dari PBJS Ketenang Kerjaan. Silakan dicek, silakan unduh GMO, kemudian juga aplikasi Siap Kerja, jika memang durut-durut saat ini dalam posisi kena PHK dan akan mengajukan klaim jaminan kehilangan pekerjaan. Maturut-durut.